selamat menikmati ya mudah-mudahan nyaman-nyaman aja ya kita buat nyaman aja apalagi bisa sambil rebahan, kita sambil berdoa mudah-mudahan situasi ini tidak terlalu lama berlangsung sehingga kita bisa kembali ke kampus dengan suasana yang kita hadapi sehari-hari, seperti sedia kalah kita doakan teman-teman yang mungkin belum sempat gabung dalam keadaan sehat-sehat begitu juga keluarga kita, keluarga teman-teman semua, supaya selalu dalam lindungan Tuhan dan kita selalu dalam keadaan sehat dan mari kita bantu pemerintah supaya virus tidak menyubar lebih luas dan keadaan bisa segera teratasi dengan stay at home oke, kalau tidak ada keperluan penting, tidak usah keluar jaga kesehatan baik materi kita hari ini adalah exploration chart exploration chart apa yang akan kita bahas sebenarnya hanya melihat contoh-contoh exploration chart ini isinya lebih banyak contoh Anda sudah memasukkan tugas kedua untuk exploration chart tapi menurut saya pencariannya kurang kreatif ya dominannya semuanya merujuk pada informasi valuta asing informasi indeks harga saham fluktuasi rupiah ya betul itu memang exploration chart yang lebih apa ya gampang didapat sih ya lebih lebih gampang didapat tapi cobalah berani untuk mencari studi-studi kasus yang berbeda jadinya saya agak bingung ini mau saya angkat apa enggak ya nah sebentar ada beberapa contoh yang pilihan kalian ya saya sudah ambil beberapa contoh saya minta kalian memplasifikasi jadi yang saya angkat itu belum tentu memenuhi syarat sebenarnya ya apakah ini exploration chart oke nah kita lihat dulu exploration chart itu sebenarnya bagaimana ya oke exploration chart pada prinsipnya ya visualisasi tapi yang divisualisasikan itu adalah data ingat bedanya ya ingat ada di sistem informasi kita mengenal ada satu data dua apa dua apa ditulis ditulis satu data dua informasi oke Beatrice wow Beatrice lincah nih oke Gilbert Calvina tiga knowledge oke data informasi knowledge jadi chart itu tidak melalui informasi ya ingat bedanya informasi dengan data ya ingat bedanya informasi dengan data data itu rekaman keadaan nyata ya keadaan nyata dicatat didokumentasikan itu data informasi itu simpulan dari data fitur dari data ekstraksi data olahan data nah kebanyakan memang chart atau visualisasi dalam bentuk diagram itu kebanyakan memang informasi ya tapi kita juga harus berkenalan kita juga harus mengenal tentang exploration chart yang menyajikan tentang data ada cabang ilmu sekarang yang tingkat kebutuhannya itu meningkat ya tingkat kebutuhannya meningkat apa itu namanya nanti sebentar kalau ada yang tahu apa yang saya maksud boleh ditulis ya gini anda belanja di toko online ya pilih-pilih barang entah itu barang itu anda beli atau entah itu barang hanya anda lihat atau masukkan di wishlist jadi ada tiga perilaku orang di toko online itu apa lihat-lihat wishlist ngarap ya atau belanja nah ketika kita lihat-lihat kadang kita lihat itu barang yang sejenis yang serupa kalau kita hobinya gadget ya cari-cari ganti-ganti gadget kita akan sering melihat gadget 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 wishlist kita juga saya pengen beli ini pengen beli ini pengen beli ini yang semuanya gadget dan satu ketika kita membeli mungkin kita membeli gadget smartphone apa 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 yang namanya earbuds dan lain-lain nah tahu-tahu kita dapat iklan ya kita dapat iklan entah itu di email kita kalau yang pakai Yahoo Mail itu kelihatan atau kita masuk ke sebuah website dan ada iklan yang muncul di situ eh kok tahu-tahu itu barang yang diiklankan itu barang yang ada di wishlist kita perhatikan gak ya atau itu barang serupa dengan yang pernah kita beli atau setidaknya itu barang yang terakhir kita lihat bagaimana itu bisa cookie bukan bukan cookie oke nah eh kebutuhan di e-commerce itu sekarang cabang ilmu ini tinggi bayarannya mahal ya oke pertanyaan saya itu cabang ilmunya bukan bukan teknikalnya big data big data boleh ya disimpan dulu ya Henry jawab big data oke sebentar eh contoh kedua saya saya beli tiket di mungkin saya pernah cerita ya di kelas kita yang lain saya beli tiket di katakanlah sebut merek aja di Traveloka ya saya beli tiket di Traveloka eh tanggal sekian saya ke Bali waktu itu ya ini kejadian beneran ya saya ke Denpasar PP saya pernah ke Denpasar PP berangkat pagi pulang sore udah kayak naik angkot ya eh berangkat pagi udah beli tiket sore nah saya menghadiri sebuah seminar apa conference di tengah-tengah jam-jam sekitar jam 2 tiba-tiba ada notifikasi ya ada notifikasi ngasih tau saya eh anda harus segera anda harus segera ke bandara karena ada macet wis bayangin ya anda harus segera ke bandara karena ada macet yang ngasih tau saya bukan Traveloka bukan bukan mas kapai yang saya sudah pesan tiketnya tapi yang ngasih tau saya Google Map William jawab Google ya yang ngasih tau saya Google tapi bukan itu yang saya tanya ya nah eh 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 sebentar ya Evelyn tersesat di luar oke oke eh atau masih dengan Google ya kalau kita lihat di peta Google Map itu ada merah kan ada yang coklat wah coklat itu berarti udah gak goyak tuh kenderaan di jalanan ada yang orange orange artinya geraknya laban nah apa yang bekerja disitu ya ada cabang ilmu yang penting disitu bekerja untuk menghasilkan informasi-informasi seperti apa ya seperti prediksi meramal ada yang tahu cabang ilmunya machine learning oke machine learning masuk ya big data machine learning AI AI itu sudah implementasi ya ini semuanya kita sebut sebagai data science pernah gue dengar data science data science itu ilmu mengolah data nah toolsnya itu machine learning big data jadi dari data yang banyak kita extract kita ngolah ya visualisasi itu adalah salah satu cabang bukan cabang bisa dibilang apa ya tools dari data science ya orang-orang di data science itu kerjaannya chart tapi chart yang mana exploration chart mereka bekerja dengan exploration chart ketika mereka melakukan evaluasi pengkajian ya prediksi yang mereka lihat itu exploration chart bukan simpulan-simpulan dalam bentuk presentation chart bukan grafik yang indah-indah ya jadi exploration chart itu digunakan untuk keperluan analisis ya exploration chart itu diperlukan untuk analisis visualisasi untuk keperluan analisis ya ini pentingnya exploration chart kenapa saya tekankan tugasnya dua minggu exploration chart bakal tiga minggu minggu depan saya masih lagi exploration chart dari exploration chart orang bisa melihat keterkaitan ya orang bisa melihat prediksi gambaran ke depan meramal ya ada ada apa golia umumnya Prof bukan Pak Prof Pak Ono Sur Ono Purbo ya mengatakan data science itu jadi dukun dukun IT dukun itu memperkirakan apa yang akan terjadi ya kayak cuaca ada data awan kecepatan angin apalagi dalam tiga hari terakhir nah dengan data science dia bisa memperkirakan seminggu ke depan cuaca bakal seperti apa itu data science maka untuk bisa menyajikan untuk bisa melakukan analisis exploration chart digunakan itu gunanya exploration chart jadi orang-orang data science itu memanfaatkan chart berformat exploration chart dari chart itu mereka bisa memahami data secara lebih mudah daripada datanya berdaftar list-list yang sangat panjang oke walaupun chartnya mungkin agak rumit tapi itu masih lebih nyaman daripada melihat daftar yang panjang jadi membantu melihat keterkaitan antar hubungan atau kecenderungan atau kesamaan pengelompokan pastrik ya itu exploration chart nanti kita lihat contoh-contohnya disini nanti lebih banyak contoh-contoh apa cirinya exploration chart yang disajikan satu yang disajikan itu datanya bukan kesimpulan ya jadi kalau misalnya ketemu chart dalam berhenti waktu ini tapi kemudian yang tampil itu cuma jumlah 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 kalau yang disajikan itu jumlah itu kan jumlah kan berarti ada data sebelumnya ya ada data sebelumnya kalau sudah dijumlah berarti sudah diproseskan sudah dijumlah sudah dilata-ratakan kalau kalau exploration chart murni jumlah murni data sorry ya datanya yang disajikan bukan kesimpulan dari data kesimpulan dari data itu ya jumlahan rata-rata ada memang yang menyajikannya dalam bentuk grafik yang lebih kompleks sehingga kita bisa lihat jumlahnya kita bisa lihat rata-ratanya nanti ada contoh kita bisa lihat mediannya ya tapi itu semuanya format untuk membantu menyimpulkan data di atas chart itu tapi intinya itu semuanya data ya biasanya exploration chart itu terdiri dari banyak chart jadi kalau ada satu obyek yang diteliti chartnya mungkin ada beberapa seri ya kalau saya pernah nonton di apa ya National Geographic ya ada peneliti saya lupa namanya dia sebenarnya yang dia teliti itu ya dia ingin meneliti berapa umur berapa umur bumi lupa namanya nanti kalau saya ingat saya kasih tau ya berapa umur bumi ini dokumentasi dari National Geographic si peneliti ini ditugaskan untuk menghitung berapa umur bumi bagaimana menentukan umur bumi ya di ruang angkasa kalau di bumi sendiri iklim cuaca manusia itu memberi perubahan pada permukaan bumi ya minimal angin air ya itu membuat lapisan bukit itu berlapis-lapis ya kan kalau kita lihat potongan tanah atau tebing-tebing kita akan melihat sisi tebing itu warna-warnanya beda-beda seperti garis-garis yang berlapis-lapis nah itu sebenarnya menunjukkan perubahan cuaca ketika cuaca kering ada debu tanah berpindah ketika cuaca padat debu itu ketika cuaca basah atau dingin dia menjadi padat berubah warna nanti ada panas lagi ada datang lagi ya kan nah seperti itu kejadian bumi sehingga kalau dilihat dari permukaan bumi sendiri umurnya susah ditembak umurnya susah diukur jadi yang dilakukan oleh si peneliti ini saya sebut begitu dulu karena saya masih belum berhasil mengingat namanya ada kepingan meteor meteor itu adalah material dari ruang angkasa yang jatuh ke permukaan bumi nah ilmuwan sepakat bahwa meteor ini itu adalah dalam tanda petik kembarannya bumi ya karena meteor itu batunya murni kemudian bumi itu sudah tidak permukaannya berubah karena iklim cuaca dan sebagainya kondisi alam maka kalau bisa dihitung berapa nah ntar dan ternyata mereka menemukan ilmuwan pada masa itu itu sudah cukup lama ya bukan sekarang memperhatikan bahwa ternyata semua unsur itu berubah dari unsur satu ke unsur lain dan ujung-ujungnya adalah timbal yang saya ceritakan ini dokumentasi bukan-bukan saya ini dokumentasi dari Nasional Geographic nanti kalau saya dapat videonya entah mungkin mudah-mudahan ada di Youtube saya share ke Anda unsur itu berubah ya ada istilah peluruhan dan sebagainya orang-orang fisika orang-orang kimia nerti itu dan ternyata sampai di satu titik mereka stabil sebagai timbal lead istilah bahasa Inggrisnya sebagai timbal jadi kalau bisa diukur berapa kadar timbal dari batu meteor ini dihubungkan dengan sampel dibandingkan dengan sampel batu di bumi berapa kadar timbal sampel batu di bumi itu bisa ditemukan berapa umur bumi gitu loh ya tapi apa yang ditemukan oleh si peneliti ini dari hasil pengukuran yang dia lakukan itu menghasilkan grafik grafik chart ya menghasilkan grafik chart yang selalu sama ya Henry kosmos betul mata acaranya kosmos di apa di national geographic siapa tisam tisam apa lagi namanya pembuah acaranya nail degrees ya ya betul nail degrees tisam ternyata kita penggemar acara yang sama nanti kalau dapat kalau dapat videonya bisa kayak Henry kenapa William halo William kok kenapa William oke oke saya lanjut setiap dia mengukur dia sajikan dalam bentuk grafik ingat apa William kok ingat nih namanya setiap dia mengukur dia sajikan dalam bentuk grafik dan setiap kali dia mengukur grafiknya sama grafiknya sama grafiknya sama grafiknya sama lihat yang dia gunakan adalah grafik tulusnya dia grafik ya tulusnya dia chart itu exploration chart yang dia ukur sama yang dia ukur sama dia ukur sama grafiknya selalu sama jadi dia gak berani mengambil kesimpulan tapi kesimpulan lain yang dia dapat bahwa ternyata kadar timbal di permukaan bumi itu sudah dalam situasi mengkhawatirkan kenapa dimana-mana timbal benda apapun sudah mengandung timbal dan timbal bagi kesehatan itu buruk itu temuannya si peneliti ini ya dia belum berhasil menghitung apa menghitung berapa umur bumi tapi dia menemukan ternyata timbal di permukaan bumi sudah di level yang berbahaya ya dia mengukur kadar timbalnya sama 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 dengan melihat exploration chartnya chart yang dia hasilkan itu semuanya grafiknya sama ya jadi yang dia lakukan kemudian adalah membangun chamber ruangan yang bebas timbal ruangannya dia desain sedemikian rupa tempat dia mengukur itu bagaimana dia pastikan tidak ada timbal dari luar masuk jadi temuannya dua satu timbal timbal di permukaan bumi itu berbahaya di level yang berbahaya jumlahnya dalam kadar yang sudah membahayakan ya ada tingkat kelahiran bayi cacat apa anak dengan cacat otak gangguan visi dan sebagainya itu ada gangguan timbal disitu nah kedua temuan yang kedua adalah ruang bebas timbal tapi kemudian si peneliti ini didiskreditkan dia oleh industri oleh pihak industri dia kemudian dianggap apa ya berbahaya nah udah cerita politik lah karena kalau timbal kemudian dilarang maka ada pihak-pihak di sisi sisi kapital kapitalis yang akan dilugikan itu cerita dalam dibahas dalam film itu film dokumenter itu nah yang saya mau fokus ceritanya panjang tapi saya cuma mau cerita tentang exploration chart yang dia gunakan ya dari sekian kali percobaan menghitung 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 hasilnya kok selalu sama dia gak lihat angka yang dilihat adalah grafik yang dilihat adalah pergerakan grafik dan grafik itu ternyata konsisten lihat dari grafik dia bisa menilai bahwa ini ada yang salah kenapa harusnya tidak konsisten ya cerita ini menunjukkan betapa exploration chart itu penting oke nanti kalau sudah kasih dapat videonya rekamannya saya share ke Anda oke kita lanjut nah jadi kalau dari cerita si peneliti tadi dia butuh chart yang banyak hanya untuk satu topik ya hanya untuk satu fokus berapa kadar timbal itu aja ujungnya si peneliti menemukan umur bumi sekian saya lupa angkanya 4 miliar sekitar itu setelah dia berhasil membebaskan apa membebaskan ruangannya dari timbal nah tapi yang saya mau cerita adalah exploration chart chart yang dia gunakan ya dari chart yang dia hasilkan di setiap kali perhitungan dia melihat ini konsisten ini salah ya itu peran dari exploration chart nah poinnya disini ya biasanya untuk satu fokus untuk satu obyek exploration chart itu bukan cuman satu ya kalau kalian mengangkat grafik apa volta asing maka jangan hanya mengandalkan yang kemarin harus hari ini harus besok ya kan karena perubahannya cukup panjang ya apa perubahannya cepat jadi kalau kita mau lihat kita tidak bisa kita harus ada pembanding ya kita harus ada pembanding hari ini dengan kemarin bagaimana makanya grafiknya tidak boleh satu biasanya ya grafiknya biasanya beberapa berseri dan grafik itu kita bisa melihat seperti si peneliti tadi dari sekian banyak grafik ternyata pengamatan dari grafik itu menunjukkan angka yang konsisten yang harusnya tidak konsisten gitu kan ya jadi biasanya satu exploration chart itu banyak chartnya untuk satu objek saja kenapa apakah dia berubah berdasarkan waktu atau periode ya real time sebentar saya kasih lihat contoh yang real kita akan cerita sedikit tentang digital dashboard ya kemudian atau nilai variable yang dirubah jadi ketika misalnya dia memasukkan nilai variable baru dia tampilkan satu chart lagi coba lagi dengan nilai variable yang berbeda lihat lagi di satu chart dan bandingkan chartnya maka selalu ada exceptionnya selalu ada pembandingnya yang sebelumnya bagaimana yang sekarang bagaimana maka exploration chart biasanya tidak satu grafik oke kalaupun ada dia dibandingkan ditumpuk jadi satu grafik boleh oke itu ciri-ciri dari exploration chart dan biasanya tidak cantik biasanya kalau orang yang awam mungkin tidak nyaman melihat chart itu tapi kalau orang yang ngerti ini data tentang apa itu sangat-sangat membantu oke karena dia bercerita tentang data bukan simpulan dari data jelas ya exploration chart next kita lihat contoh-contoh saya nanya ini exploration chart atau presentation chart silahkan ditulis pendapatnya semua jawab ya Henry mengatakan exploration Calvina bilang exploration Philbat mengatakan exploration Beatrice mengatakan presentation lagi exploration Haiti exploration Vira exploration ok dari yang sudah masuk jawabannya Beatrice Beatrice bisa kasih alasan kenapa disebut presentation menurut Beatrice ini presentation silahkan Beatrice presentation karena itu pak ada present ada presentnya lain itu presentation lain presentasi lain presentasi lain presentasi sama presentasi karena 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 gak tau ini data cerita tentang apa ya sebenarnya konversi konversi itu apa oke thank you Beatrice tau gak apa istilah conversion rate gue Eveline masuk keluar kok dong terus putus key tau gak apa itu conversion rate ayo ada yang tau apa itu conversion rate apa yang dia maksud dengan conversion rate tingkat perubahan bukan ini ilmunya sistem informasi ya ini ilmunya sistem informasi CB sistem informasi berhasil internet sudah ya dengan saya bukan sama saya disitu ada e-commerce harusnya dibahas conversion rate itu istilah di e-commerce ada yang bisa kasih penjelasan kasih gambaran apa sih conversion rate ada oke ketika Anda berjalan-jalan di mall ketika Anda jalan-jalan di mall itu Anda hanya lewat ya Anda hanya lewat lalu ketika Anda melihat ada toko tenan yang menarik perhatian atau itu seleramu katakanlah toko apalagi namanya apparel apa lagi namanya fashion atau apa toko itu sudah berhasil melakukan akuisisi menarik pelanggan betul tapi menarik pelanggan itu masih di tahap akuisisi istilahnya akuisisi dari lewat tau-tau masuk ya kalau di e-commerce dari browsing 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 buka tokopedia banyak toko di dalam terus kamu masuk ke satu toko lihat satu barang itu berarti akuisisi filbert membeli belum belum membeli baru masuk ya kan boleh kan kamu jalan di mal terus lihat ada toko olahraga toko sepatu toko baju masuk boleh masuk tidak membeli boleh kalau masuk itu namanya akuisisi kedua kalau anda sudah masuk menawar bertanya ngepas anda keluar tokonya hanya berhasil melakukan akuisisi kalau anda menawar ngepas kalau itu baju cepatuk dan anda membeli maka itu yang terjadi apa tahap kedua pertama tadi apa akuisisi kedua adalah konversi konversi artinya dari pengunjung menjadi pembeli oke akuisisi dari orang yang cuma lewat tahu-tahu jadi pengunjung pengakuisisi konversi dari pengunjung jadi pembeli oke nah tahap berikutnya lebih-lebih lebih berat lagi nih sudah membeli apa yang kita harapkan kalau orang sudah membeli kalau kamu yang punya toko kalau kamu yang punya toko orang sudah berkunjung berharap membeli kalau sudah membeli berharap pembeli tetap betul philips datang lagi datang lagi belum pembeli tetap beli lagi ya supaya orang membeli lagi atau lebih singkat langganan oke henry langganan customer e-commerce carlos masuk jadi pengunjung membeli jadi pengunjung apa akuisisi jadi pembeli konversi jadi pelanggan retensi mempertahankan oke ini tiga adalah istilah e-commerce nah apa yang dimaksud kembali ke kembali ke powerpoint kembali ke presentasi ini conversion rate artinya tingkat konversi ya apa tadi konversi apa tadi konversi pengunjung menjadi pembeli jadi grafik ini menunjukkan ya tingkat keberhasilan merubah pengunjung menjadi pembeli ini dalam jam yang berbeda dalam seminggu oke nah apa yang kita bisa simpulkan kesimpulan apa yang dilihat disini ternyata dalam satu minggu ini ada harinya di bawah Senin eh sorry ya Senin sampai Ahad Minggu ya ternyata data ini tidak ada tanggal tidak ada lokasi ya yang kuning apa ya yang kuning saya gak lihat saya ketutup disini ternyata begini aja Sabtu sama Minggu itu orang gak belanja ya bukan gak belanja yang belanjanya sedikit lihat dan orang belanjanya itu antara jam 8 sampai jam 16 ini e-commerce ya e-commerce antara jam 8 pagi naik setiap hari begitu polanya sama sampai jam 16 oke ya kan setelah jam 16 sudah menurun terus dan lebih rendah pada weekend Saturday dan Sunday Sabtu dan Minggu kesimpulannya kira-kira apa ada yang bisa kasih kesimpulan akuisisi bukan pelanggan bukan pelanggan baru Henry ya akuisisi itu mengundang orang datuk mengundang orang masuk untuk melihat produkmu melihat layananmu itu aja ya kalau pelanggan baru itu sudah membeli karena langganan itu sudah membeli weekend pergi rekreasi kesimpulannya Henry ada kesimpulan lain lihat ya orang belanja membeli konversi ya itu naik dari jam 8 dan menurun pada jam 4 nah apa kesimpulan weekend masih weekend Phillips hmm kalau kita bicara weekend itu hanya garis hijau sama merah tapi ternyata hijau sama merah pun masih mengikuti pola di 4 hari yang lain betul ya gerakannya 8 sampai 16 ya ini subuh-subuh jarang orang belanja subuh-subuh jurang ini subuh nih jam 3 jam 4 subuh nanti jam 8 naik puncaknya di jam 10-an terus turun di jam 16 ya Phillips istilah retensi itu adalah mempertahankan pembeli supaya membeli lagi ya ayo kesimpulan lagi hari kerja bosan di jalan cari promo hmm kurang tepat yang lain siapa yang suka belanja orang membeli pada waktu jam kerja kenapa Gilbert silahkan ada yang mau kasih kesimpulan lain atau Gilbert mau jelaskan kenapa orang belinya pada waktu jam kerja bosan kerja jam 10 loh ya lihat angka kenaikan itu jam 10 jadi jam sibuk-sibuknya nih wah kalau bosan itu mungkin itu masalahmu ayo ada lagi ada lagi yang suka belanja online siapa jadi kalau bosan belanja ya banyak iklan enggak banyak di hp siapa yang suka belanja online target iklan pagi enggak iklan itu muncul tiap jam aja kok tiap saat dimana kita akses ada iklan ada iklan waktu beraktivitas lebih detail waktu beraktivitas itu luas banget jam sibuk orang malas keluar ibu-ibu enggak ada ibu-ibu yang suka belanja nih buka hp jam segitu oke lihat ini kesimpulan saya pernah enggak anda belanja online pernah enggak anda belanja online patrice pernah pengiriman Henry betul ya kalau pesan di bawah jam 4 sore maka pengiriman hari itu perhatikan enggak ya kalau belinya di bawah jam 4 sore maka penjual menjanjikan kirim pada hari yang sama gitu kan nah jadi jadi orang yang mesennya malam itu mungkin berharap yaudah biarlah dikirim besok ya orang yang yang mesennya pagi saya kalau belanja misalnya di Tokopedia saya cek dulu ada enggak barang ini di Makassar ya Tokopedia ada filternya tuh ada enggak barang ini di Makassar kalau ada maka saya pesan di Makassar dan saya usahakan pesannya pagi supaya saya terima hari itu kalau saya pesannya sore belum tentu saya dapat hari itu walaupun di Makassar jadi ini sebenarnya kesimpulan bahwa transaksi terjadi di jam 8 sampai jam 16 itu mengikuti pola waktu pengiriman oke nah sekarang apa yang barusan kita lakukan kita barusan melakukan eksplorasi terhadap data ya kan ya datanya jam 11 jumlahnya sekian jam 11 pada hari ini jumlahnya sekian nah kenapa saya bertanya karena sebenarnya ini agak agak apa ya mau dibilang presentation chart juga iya dibilang exploration chart juga iya kenapa kalau dia murni exploration chart maka yang disajikan itu adalah data di satu titik jam jam 12 tapi ini skalanya lebih besar dalam satu hari kemudian ada pembanding jadi ciri-ciri exploration chart masih memenuhi walaupun sebenarnya ini adalah jumlahan kan ya di titik ini jumlahnya berapa di titik ini jumlahnya berapa titik ini jumlahnya berapa jadi kalau misalnya kalau Beatrice menjawab ini presentation chart benar ya tapi kalau dibilang exploration chart ya bisa juga karena tadi kita sudah melakukan analisis terhadap data ini tapi saya sendiri lebih cenderung mengatakan ini adalah sebuah presentation chart sepakat kalau tidak sepakat boleh tanya lanjut ya nah kalau ini jelas exploration chart ya ini data tadi pagi ya rupiah sudah mulai menguat kita tunggu sampai akhir minggu ya sempat melemah nah ini kalau di sisi dolar menguat dolarnya tapi di sisi rupiah ini melemah ya terus mulai menguat dari 16.000 sekian sekarang per hari ini per tadi pagi itu 16.300 16.332 ini exploration chart kita pantaunya per detik apa per menit per jam entah sore lain lagi dia jadi kalau kita ingin menyajikan grafik ini grafiknya jangan cuma satu grafiknya tadi pagi siang-siang sore pas penutupan besok pagi siang-siang besok sore nah baru kita lihat ini posisinya naik apa turun ini sebuah exploration chart yang anda setor kirim ke email saya rata-rata beginian ya rata-rata menunjukkan kurus mata uang atau volta asing atau indeks saham ya karena memang ini adalah sebuah exploration chart saya pengen sebenarnya coba yang lain ini sama nah ini ini yang saya bilang apa lagi tidak nyaman untuk dilihat ya orang awam melihat ini waduh ini ribet banget ya tapi orang yang ngerti tahu ini apa ini ada plus minusnya ya di hari ini tanggal ini itu fluktuasinya berapa itu kelihatan di sini ya maksimumnya berapa minimumnya berapa oke itu ini box chart namanya box box ya box chart itu memperlihatkan median kuartil atas kuartil bawah istilah statistik oke kita lihat lagi ini adalah exploration chart ada yang tahu ini apa kira-kira ada yang tahu ini apa ya exploration chart itu enaknya kita bisa banyak cerita disitu suhu bukan suara William benar ini suara persisnya apa William suara respons speaker bukan bukan Henry saya ambil contoh alat musik petik ini alat musik ini suara alat musik ya saya ambil contoh alat musik petik tahu ya pakai pakai dawai apa contoh apa contoh hariogi frekuensi suara dalam desibel itu enggak nyambung frekuensi suara itu dalam hertz bukan desibel ya bunyi hariogi jadi frekuensi sama desibel itu beda satuan nanti oke Beatrice gitar pakai senar kan nah coba anda bayangkan anda kalau ada gitar disitu cobain deh dipetik ting gitu ya ya lihat satu senar gitar dipetik apakah ditekan atau tidak ketika ditekan beda bunyinya ketika dilepas beda bunyinya tapi kalau misalnya dilepas tidak ditekan terus dipetik ting gitu kan kalau dipetik lagi dalam keadaan yang sama tidak ditekan bunyinya sama betul ya kalau ditekan dipetik lagi bunyinya selalu sama kenapa karena frekuensinya fix ketegangan senarnya menghasilkan frekuensi yang itu ya frekuensinya fix nah perhatikan dawainya perhatikan senarnya kalau dipetik kalau dipetik ting ya bunyinya itu begini ting gitu ya artinya apa simpangan dawai simpangan senar ketika dipetik itu maksimum dan ketika dia maksimum dia menghasilkan tekanan bunyi maksimal ya dia menghasilkan tekanan bunyi maksimal pada frekuensi pitch ini frekuensi ini tekanan bunyi yogi ya frekuensi sekian hertz seratus seribu berapa gitu ya ini adalah tekanan bunyi jadi ketika senar itu kita petik ting dia akan naik dia akan menghasilkan bunyi pada frekuensinya frekuensi pitch-nya ya dengan bunyi maksimal dengan kekuatan bunyi maksimal lalu senar itu akan apa simpangannya jadi makin sempit kan ya simpangannya jadi makin sempit dari dari getar ding gitu ya makin kecil simpangannya sampai kemudian diam nah kalau simpangannya makin kecil artinya gerakan per detiknya itu kan makin pendek itu berarti frekuensinya makin tinggi tapi suaranya melemah paham? ini yang terjadi ketika satu alat musik itu dibunyikan saya ulang ketika dipetik dia akan berbunyi pada frekuensi pitch-nya dengan maksimal bunyinya lalu kemudian gerakannya akan mengecil artinya frekuensinya meninggi tapi dengan suara yang melemah makanya bunyinya ting iya kan perhatikan baik-baik yang suka musik atau pinter main gitar atau main piano paham? ngerti ya? sama ketika apa lagi namanya piano ditekan ayo piano itu bunyinya apa? apa yang bunyi di piano itu? tau enggak? yang bunyi di piano apa? piano itu sebenarnya alat musik apa? senar tuh ya piano itu alat musik senar yang bunyi di piano itu senar sama dengan gitar cuman oke? nah ini adalah pola exploration chart dari sebuah alat musik yang dibunyikan pada frekuensinya ini disebut harmonik nah alat musik itu akan menunjukkan pola yang sama alat musik yang sama dia akan menunjukkan pola yang sama oke? gitar grafiknya mungkin begini piano mungkin lain lagi alat musik pukul lebih pendek karena dia getarannya lebih singkat buk gitu ya jadi grafik ini akan lebih pendek kemudian tiba-tiba terjal langsung hilang suaranya gitu jadi ini adalah profil dari sebuah alat musik kita sebut ini diagram harmonik oke? nah lebih canggih lagi lihat ini kasus yang sama dengan alat musik tapi ini adalah suara manusia suara manusia lihat ketika kita membunyikan satu nada atau berbicara A misalnya maka suara kita itu punya frekuensi dasar kan? ini frekuensi dasarnya saya tunjuk ini karena ini adalah suara laki-laki ini frekuensi dasarnya pitch-nya jadi kalau dibilang pitch control vokalis disuruh pitch control itu adalah menjaga supaya bunyi nadanya itu tidak geser jauh dari sini ketika dia geser jauh berarti false kiri apa kanan kan gitu ya yang pintar nyanyi siapa? ya jadi kalau dibilang pitch control ya ini berarti dia harus jaga pitch-nya di sini A itu berarti getaran suara kita akan menurun sampai kemudian hilang ini adalah perempuan ya ini adalah suara perempuan lihat pitch-nya sedikit lebih tinggi ya jadi ada 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 praktek-praktek audio ya di multimedia itu kita bisa merubah suara laki-laki jadi suara perempuan atau sebaliknya dengan menggeser pitch-nya ya kalau pitch-nya lebih tinggi dia akan kedengaran seperti suara perempuan hebatnya ini sebuah penelitian yang menggambarkan grafik laki-laki dan perempuan yang atas perempuan female yang bawah laki-laki dari negara dari empat negara ini yang pink grafik yang pink itu orang Sweden yang hijau itu orang Denmark jadi orang Denmark itu frekuensi suaranya lebih tinggi orang Norwegia dan orang Finland ini sebuah contoh exploration chart oke bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan negaranya negara mana ada pertanyaan sampai situ ada yang mau tanya dulu silakan kalau tidak kita lanjut ini juga ini exploration chart detailnya saya gak gak usah jelasin ini sumber datanya kemudian lihat diagram-diagramnya ya ini yang tadi saya kasih contoh bagaimana kalau variable-nya nilai variable-nya dirubah ya ini nilai variable-nya P HR itu berubah ini beda ini beda maka diagramnya ini diamati dibandingkan ya ini exploration chart itu seperti itu ini ya dirubah dirubah dan dibandingkan ini tadi yang saya bilang box chart itu apa median maksimal minimal minimum maksimum kemudian ini adalah kuartil kotak ini menunjukkan kuartil nah exploration chart itu ya seperti ini mungkin peneliti yang menggunakan chart ini punya seri grafik yang banyak ya kebetulan disini hanya menampilkan dua untuk dua variable yang berbeda mungkin ada lebih dari itu ini contoh lain exploration chart ya lupa saya ROA itu apa ya conversion masih conversion nah saya lupa buka lagi ROA nya itu apa ya nanti kita lihat ya tapi ini adalah satu bentuk exploration chart walaupun dibikin cantik supaya lebih gampang dibaca tapi ini menunjukkan detail dari sebuah data oke ini ini tahun 2003 saya belum cek lagi lokasinya apakah ada data baru ini adalah data cuaca New York 2003 ini dari Januari jadi grafik ini sama ini berhubungan ya ini sama Januari disini Januari disini Februari disini Februari Maret-Maret April-April ya ini adalah suhu ini adalah curah hujan yang bawa curah hujan yang ini adalah suhu dari sini orang bisa melihat bahwa cuaca New York itu seperti apa lihat kelihatan rumit karena semua data ada disini bukan hanya simpulannya chart itu sendiri adalah simpulan data ya tapi semua datanya ada disini ini kenapa dia naik turun karena di bulan Agustus itu ada tanggal 1 sampai 31 di bulan September itu ada tanggal 1 sampai 30 ya kan jadi ini adalah data harian data cuaca harian suhu minimum maksimum ya kemudian yang bawah itu curah hujan ada ada legendnya disini ya tercatat rendah tercatat high aktual rendah aktual high jadi ada ada bedanya antara yang ungu sama yang kuning mudah-mudahan jelas di anda ya nanti kalau saya sudah share presentasi ini itu grafiknya cukup detail cukup jelas kelihatan oke ini contoh exploration chart ini bikinnya pakai R jadi saya berharap praktikum kita itu bisa kenalan dengan coding untuk menghasilkan grafik kita akan belajar R ya sabar mudah-mudahan keadaan baik kita bisa praktikum lagi sama-sama di lab oke ini saya serahkan kepada yang punya silahkan siapa yang merasa punya apa itu Beatrice matu tinggal aku pak oke silahkan Beatrice jadi ini grafik harga emas harga emas antam pak saya pilih grafik ini karena menurut saya lengkap disitu ada perubahan 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 tiap harganya itu naik-naik berapa gitu terus disitu lengkap juga ada tanggalnya dari tanggal 23 Agustus 2018 18 sampai waktu pembuatan grafik ini tanggal 23 Februari 2019 terus dibawahnya juga ada kayak arsipan dari tanggal tahun 2012 2014 sampai tahun 2018 terus disitu juga ada per tanggal 2 September itu grafiknya naik turun 20 September sampai di 22 Februari terus di grafiknya juga dia itu ada harganya jadi menurut saya grafiknya cukup lengkap sampai detail-detailnya terima kasih oke terima kasih Beatrice betul ini sebuah eksplorasi ini data per hari ya tapi memang kalau kita lihat ini beberapa bulan September sampai Februari kelihatannya ini sebuah rangkuman tidak kalau kita mau ganti dia satu minggu saja ya eh sorry ya kita mau ganti satu minggu saja ini satu minggu satu bulan tiga bulan dan kita bisa set tanggalnya jadi kalau misalnya kita bikin tanggal satu hari mungkin kita akan punya data lengkap untuk satu hari ya jadi ini menunjukkan fluktuasi harga emas ya harga emas di dari antam oke ini sebuah eksplorasi chart dengan begitu para pihak-pihak yang berkepentingan dengan harga emas ini bisa menjadi sebuah referensi oke next wah agak mengerikan ini punya siapa silahkan saya pak tampilkan wajah mau dijelaskan semua pak ya singkat-singkat aja agak panjang itu pak 100 tahun jangan jangan terlalu panjang kita lewat waktunya nanti ini sebenarnya apa atau kenapa kau pilih kenapa saya pilih karena kenapa kau yakin bahwa ini eksplorasi chart dia eksplorasi chart pak karena dia menceritakan itu apa ya perjalanan ekonomi perjalanan keadaan ekonominya Amerika Serikat pak mulai dari tahun 1900 wajahmu tampilkan dulu nih saya buka dulu pak di komputer jadi dia mulai tampilkan dari 1906 sampai 2017 datanya pak disini ada langsung dia lengkap chartnya ada misalkan kejadian apa misalkan 1928 kan trendnya menurun pak itu kan depresi besar pasar saham jatuh nah ini lagi di 1960-an perang Vietnam perang Korea perang Iran dia jatuh lagi kembali terus dia naik lagi sampai 2009 dia jatuh lagi jadi dia menceritakan pak perjalanannya itu pak indeks sahamnya semua dan di dalamnya juga ada banyak ada indeksnya Dow Jones New York Stock Exchange Standard & Poor Nasdaq jadi dia lengkap pak perjalanannya baru ada juga itu disertakan perbandingannya pak dia disertakan perbandingannya dengan GNP dengan GDP jadi ada semua apa nya ya lengkap tidak saja pak kalau orang yang cocok orang yang cocok baca dia lebih puas lihat inilah dan kalau orang yang baru belajar jadi laki dia bisa tahu kenapa bisa dia bergerak kurang lebih begitu pak kasih oke thank you Henry ya saya gak tahu siapa yang berkepentingan mungkin ada tetap ada pasti ada ya dengan data dari 1906 sampai 2018 tapi kalau mau dieksplorasi kalau cerita apalagi namanya ya mungkin ini ekonomi secara global secara makro ya ekonomi makro mungkin ini dalam skalanya dia sebuah exploration chart dalam skalanya artinya dengan melihat keseluruhan data ini kita bisa melakukan kita bisa mendapatkan analisis kita bisa melakukan analisis-analisis tapi biasanya yang exploration chart itu hanya mengambil satu data di bagian tertentu misalnya disini lalu itu yang diurai ya itu yang diurai secara detail gitu kalau misalnya kita memang mau lihat skala besar ya seperti ini tapi menurut saya ini sudah sebuah simpulan ya ini sudah sebuah simpulan datanya sebenarnya tetap ada nih memang betul semua data lengkap disitu tapi semua yang disajikan disini lebih pada kesimpulan kenapa disini turun karena ada peristiwa apa gitu ya kenapa disini apa kenapa disini turun ada peristiwa apa nah tapi seandainya bisa kalau mau exploration chartnya itu ambillah bagian ini atau ambillah bagian ini ya dan dilihat ada apa disitu ya kan sehingga kalau saya mengatakan ini masih masuk kategori presentation chart ya oke saya tanya dulu yang ini ini presentation chart atau exploration chart sebelum saya persilahkan yang yang publis ini siapa yang apa yang yang ngirim ini siapa ini eksplorasi chart atau presentation chart presentation ada pendapat lain oke kita dengarkan dulu silahkan yang punya siapa sangat pagi pak saya pak pagi ya yuki silahkan ini persen apa eksplorasi chart dari ekonomik histori dari oke ini ini mengenai perjalanan ekonomi ekonomi dunia dimana dimulai dari discovery of the america penemuan amerika benua amerika pertama kali oleh Christopher Columbus yang pada akhirnya menyebabkan inflasi pertama kali di dunia jadi kita bisa melihat dari tahun 1500 pada saat penemuan amerika dari situlah pertama kalinya inflasi terjadi sehingga ada perjalanan inflasi dunia berikutnya sampai ke tahun-tahun 1914 yang ada di data ini pak demikian oke terima kasih Yogi ya ini persentation atau eksplorasi ya kasih pendapat ini eksplorasi chart atau persentation chart eksplorasi chart atau presentation chart presentation kata petris kata henry satu lagi ya saya ya mungkin mungkin ada data ya ada data cuma saya penasaran sumber datanya bagaimana data sebelum benua amerika ditemukan mungkin ada data tapi saya pengen tahu aja ini datanya seperti apa sih sebelum benua amerika ditemukan pada tahun 1500 oke whatever menurut saya ini bukan eksplorasi chart ini sebuah kesimpulan ya dari data harian data data dari sekian banyak aspek atau faktor keuangan disimpulkan seperti ini oke memang kalau dilihat si fluktuasi grafiknya mirip-mirip sama exploration chart tapi dilihat dari periode waktunya saya yakin data-data ini sudah disimpulkan ya jadi yang kita dapat cuma angka-angka besarnya saja nih ya antara tahun 50 apa 1650 sampai 1750 ini data tahunan berarti kan itu hanya angka-angka yang besarnya artinya ini adalah simpulan dari kumpulan data yang jauh lebih besar ya catatan saya saya penasaran data disini itu mengumpulinya gimana oke ya ya itu tiga contoh dari yang sudah dikirimkan saya minta Anda coba lebih teliti ya untuk melihat yang mana exploration chart mana apalagi ini presentation chart kita lihat sedikit tentang digital dashboard digital dashboard itu adalah diagram analisis jadi dia adalah exploration chart yang satu real time real time artinya perubahan dari waktu ke waktu itu tercatat dan disajikan sehingga dengan melihat digital dashboard kita jadi tahu bahwa kondisi sekarang seperti apa oke kemudian biasanya digital dashboard berbasis web kenapa karena dia adalah informasi yang memang akan dipublikasi karena dia akan dipublikasi orang bisa mengakses harusnya bisa mengakses solusi untuk publik itu adalah web nah ini contoh ada alamatnya di bawah nanti kalau mau ditelusuri GIS and data ini pertanian pagi sebelum saya masuk ke sini saya cek ya 784 ribu terkonfirmasi angkanya masih naik ya masih mengkhawatirkan mudah-mudahan segera meredah kemudian US menempati posisi teratas jauh jauh melebihi China dua kalinya dari China kemarin Itali tiba-tiba disusul oleh Spanyol ini real time ya ini real time Indonesia ada di bawah di angka 11 ribu masih ke bawah lagi masih lebih ke bawah lagi nah ini real time Anda bisa mengakses alamatnya di bawah sini ya dan bisa lihat bahwa itu sebuah website yang menyediakan digital dashboard tentang status situasi terakhir penyebaran COVID-19 oke kalau lihat ini kita selalu berdoa menunggu kita semua sehat dan angka ini bisa segera menunjukkan penurunan grafik ini bisa segera melandai atau kalau perlu menurun oke ini sebuah digital dashboard contoh kedua banyak layanan-layanan analitik ini harus akrab dengan mahasiswa sistem informasi ya layanan-layanan analitik ini menunjukkan bagaimana informasi kita itu sampai ke orang sampai ke pembaca sampai ke target audience ya jadi ini ada detailnya nih jadi kalau saya mau lihat detailnya ada di sini si berapa yang like berapa yang terjangkau berapa page view ya ini semuanya adalah dashboard ini untuk fanpage Timi Karisma Makassar ya kebetulan saya admin ya nah ini data dalam 7 hari terakhir memang angka-angkanya kalau dilihat secara ini ya turun tiba-tiba atau ada naik gitu ini tapi karena ini real time real time dalam 7 hari terakhir oke nah ya itu yang saya bisa sajikan ini hari kalau ada yang mau tanya dulu silahkan untuk minggu depan satu minggu ini silahkan anda eksplorasi cari masih tentang exploration chart ya tapi saya pengen anda coba lebih fokus saya kasih batasan tidak boleh ngambil data foreign exchange ya atau uang tidak boleh ngambil data apa saham kursa saham ini sekarang yang masuk email kemarin itu grafiknya kalau bukan foreign exchange valuta asing saham komunitas yang saya angkat itu tiga tadi itu di luar itu walaupun masih masih terkait dengan perekonomian ya kenapa terkait dengan perekonomian ya mungkin karena memang di bidang ekonomi itu pendataannya lebih rapi orang-orang akuntansi itu pendatannya lebih rapi dibandingkan bidang-bidang yang lain kalau misalnya bidang kedokteran ya dia butuh ahli IT lagi untuk mendata dia butuh orang-orang yang ini karena bidang mereka bukan di situ tapi cobalah kita cari exploration chart di bidang yang lain lebih bagus mencari data-data hasil penelitian jurnal publikasi ilmiah dan lain-lain disana biasanya mereka menyajikan grafik-grafik dalam proses analisis mereka dan itu adalah exploration chart oke saya ulangi minggu depan anda setor lagi email tentang exploration chart tapi tidak boleh lagi forex forex foreign exchange volta asing tidak boleh lagi indeks saham termasuk harga emas ya batteries tidak boleh lagi yang lain ya saran saya coba cari jurnal publikasi ilmiah ya di dalamnya biasanya ada yang menyajikan chart hasil atau proses analisis mereka itu pasti exploration chart dan pelajari bagaimana oke ya oh anda juga bersiap saya lagi prepare tutorial video untuk praktikum supaya kita tidak ketinggalan jauh praktikumnya ini masih kalau edaran niayasan itu masih dua minggu lagi ini kita stay at home ya berarti sudah ketinggalan 5 minggu praktikum supaya tidak ketinggalan jauh saya lagi siapkan tutorial untuk anda kerjakan sebagai bahan praktikum oke ya kalau ada pertanyaan saya persilahkan oh ya philips mengatakan mungkin mirip sama punya henry ya punyanya yogi sama henry mirip hanya beda beda pertanyaan dan beda detainya tapi itu presentasi tidak ada baik kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan kita secara online pada hari ini ingat tugasnya buat minggu depan terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya pada hari ini silahkan istirahat stay at home jaga kesehatan mudah-mudahan kita ketemu lagi di kuliah minggu depan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati